Halo selamat malam para sahabat kanal hukum Elias Daburnout Salam sejahtera dan sehat untuk sahabat-sahabat Elias Daburnout Malam hari ini saya ingin mengajak para sahabat untuk menyimak ya topik yang saya beri judul Mengapa begitu banyak advokat atau pengacara atau lawyer Yang menjadi presiden di Amerika Serikat Nah saudara-saudara sekalian dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan Ada 26 ya presiden Amerika Serikat dari 45 presiden Yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara atau minimal berlatar belakang sekolah hukum Dan kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris itu menambah deretan sejumlah Advokat ya dan atau yang pernah mengenyam pendidikan hukum yang menjadi presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat Nah saya tentu penasaran mengapa ya begitu banyak advokat atau lawyer menjadi presiden di Amerika Serikat Faktor apa yang membentuk atau mempengaruhinya Nah teman-teman sekalian Fakta bahwa di Amerika Serikat Lawyer itu merupakan profesi yang paling prestisius Paling bergensi dan dibayar mahal ya Profesi nomor satu yang mendapatkan bayaran paling tinggi ya Dan teman-teman mungkin tahu bahwa jumlah advokat di Amerika Serikat itu hanya 0,36% dari total populasi masyarakat Amerika Serikat Sementara presentasi yang menjadi presiden itu 60% ya 27 dari 46 presiden Amerika Serikat adalah lawyer atau sebelumnya pernah menjadi lawyer setidaknya pernah mengenyam pendidikan hukum Nah kira-kira apa ya faktor yang faktor lain gitu ya Selain karena prestis dan profesi yang paling disegani, dihormati dan dibayar paling tinggi ya Di Amerika Serikat Yang membuat advokat itu ya Dalam tanah patik laris manis ya Menjadi politisi, menjadi senator, bahkan menjadi presiden di Amerika Serikat Nah ini yang harus kita ketahui atau telusuri bersama ya Dari beragam sumber yang saya pelajari ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya Kenapa advokat itu bisa sukses menjadi politisi bahkan menjadi presiden Yang pertama adalah faktor kemampuan analisis ya Kemampuan untuk melakukan analisis dan menemukan serangkai solusi dari setiap masalah Hanya seorang advokat terbiasa untuk mengidentifikasi terlebih dahulu ya Menguraikan isu-isu ya sebelum merekomendasikan cara jalan solusi yang harus ditempu Jadi analytical skill, kemampuan analisis itu mutlak dimiliki oleh setiap advokat Dan itu sangat kemampuan unsur-unsur kepemimpinan yang sangat penting ya Di dalam ilmu kepemimpinan, mampu dalam praktek kepemimpinan Yang kedua adalah kemampuan public speaking Kemampuan untuk berbicara ya Jadi seorang lawyer itu dituntut untuk mempengaruhi orang lain Dengan pembicaraan yang meyakinkan Dan determinatif Seorang lawyer itu dituntut atau terbiasa untuk Bicara dengan penuh percaya diri Meyakinkan dan jelas ya Sekaligus mengarahkan, demanding Dan commanding Yang ketiga Lawyer itu terbiasa bekerja dengan orang dari berbagai latar belakang Dari berbagai strata ya Sehingga itu sangat mempengaruhi spektrum ya Wawasan Karena ya itu tadi Interaksi dia dengan banyak orang Ya Sehingga Dia jadi Apa namanya Menjadi suatu Kelebihan tersendiri Bagi seorang advokat ya Yang keempat Kemampuan Persuasi Jadi seorang lawyer harus tahu Bagaimana mempengaruhi Mengajak Membujuk orang lain Ya Jaksa Advokat lawan Klien Ya Jadi Jadi Seorang lawyer terbiasa dituntut untuk memiliki kecakapan Untuk mempengaruhi dan bernegosiasi Lalu yang keempat Menguasai regulasi dan legislasi Jadi lawyer itu kan berurusan dengan hukum Ya Dengan peraturan perundang-undangan Jadi hampir seluruh waktunya Ya Bergulat bergelut dengan Hukum Dengan peraturan perundang-undangan Dengan sistem hukum Lalu bagaimana mengaplikasikan Mengoperasikan Sistem hukum tersebut ya Dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Jadi Bagaimana dia dituntut untuk memahami Bagaimana hukum dibentuk ya Bekerja sama dalam sistem hukum itu Sudah menjadi hal yang alamiah Yang natural Bagi seorang advokat Ya Itulah ya teman-teman Beberapa kecakapan dasar Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang advokat Dan menjadi Apa Nutrisi ya bagi advokat Kenapa dia Sangat dipercayai Mendapatkan Kepercayaan penuh Ya Terutama dari masyarakat Amerika Serikat Ya Kepada para lawyer untuk Menjadi politisi Menjadi senator Bahkan menjadi presiden Amerika Serikat Ya Seperti tadi saya sampaikan Sampai dengan Joe Biden Dan Kemala Harris Itu sudah Berarti membekukan 27 Ya Presiden Yang sebelumnya Ralah Atau pernah Menjadi Bekerja sebagai Advokat Ya Dan Apa namanya Atau minimal Berlatar belakang Sekolah hukum Jadi Joe Biden Yang sekarang menjadi Presiden terpilih Amerika Serikat Sebelumnya Sempat Ya Sempat Menjalani Profesi Advokat Selama 4 tahun Sedangkan Kemala Harris Pernah menjadi Jaksa Sekaligus pengacara Di Kalifornia Nah Itulah ya teman-teman Beberapa Apa ya Faktor yang Mengapa Lawyer itu Apa Cocok ya Untuk Sukses untuk menjadi Politisi Senator Bahkan Presiden Di Amerika Serikat Ya Saya sih Berharap Ya Mudah-mudahan Perkembangan yang Positif di Amerika Serikat Terkait dengan Profesi advokat Dapat menular Ya Dapat mempengaruhi Advokat di tanah air Agar setidaknya Memiliki Keterampilan yang Sama Ya Dan pada akhirnya Profesi advokat di tanah air Ini menjadi profesi yang Disegani Dipercaya ya Bahkan untuk menjadi Presiden Itu harapan Saya dengan Menampilkan Video yang Saya jurul Mengapa Begitu banyak Presiden Amerika Serikat Berlatar belakang Sebagai Advokat Atau minimal Pernah mengenyam Pendidikan Sekolah Hukum Nah teman-teman sekalian Terima kasih atas Atencinya Salam sukses Untuk Sahabat-sahabat semua Saya berharap Interaksi kita Terus terjadi dengan baik Saling bertukar pikiran Ya Bertukar informasi Dan Terus mendukung Pengembangan Channel Masing-masing Terima kasih Salam Elias Dabur Maut